Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur atau Gulkarmad Jatim membersihkan rumah mewah terbengkalai milik Eni di Cakung, Jakarta Timur. Hal ini terjadi usai sebuah video viral di media sosial mengenai kehidupan Eni dan anaknya Tiko yang tinggal di sana tanpa listrik dan air selama puluhan tahun. Kepala Seksi Operasional Sudin Gulkarmad Jatim, Gatot Sulaiman mengatakan bahwa kegiatan bersih-bersih tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dari kelompok relawan yang bersimpati dengan keadaan Eni. Gatot mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya mengerahkan sebanyak 12 personel dan satu unit mobil pompa. Selain itu, kegiatan bersih-bersih itu juga melibatkan anggota petugas pendanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU dan kelompok relawan. Sebelumnya, video kehidupan Eni dan anaknya Tiko yang tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air selama puluhan tahun viral di media sosial. Tiko merawat ibunya yang diduga mengalami depresi selama 12 tahun di rumah mewahnya yang terbengkalai tersebut. Eni diduga mengalami depresi sejak ditinggal suaminya pada 2010. Untuk bertahan hidup di rumah tanpa air dan listrik, Tiko dan ibunya menadah air hujan untuk keperluan mandi dan masak. Kini, Eni telah dibawa oleh suku Dina Sosial Jakarta Timur ke rumah sakit khusus daerah Duren Sawit untuk menjalani perawatan. Kini, Eni telah dibawa oleh suku Dina Sosial Jakarta Timur